Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada suara yang keras ya dari pendukung Jokowi ya dan dia tetap mempertahankan citranya sebagai seorang intelektual yang merdeka Faisal Basri kita baca dari Gelora ya 16 Februari lawan oligarki Faisal Basri ajak masyarakat tarik uangnya dari bank itu yang bisa kita lakukan Gelora.co ekonom senior Faisal Basri mengajak masyarakat untuk menarik dana simpanannya di bank menurut Faisal cara itu digunakan untuk melawan semakin berkembangnya oligarki yang sedang berada dalam lingkaran kekuasaan ini satu cara melihat dia seorang intelektual kritis ya ini nggak bisa dilihat oleh seorang tuang siloknya Faisal menuturkan saat ini bank yang berada di bawah naungan BUMN mengalami kelebihan dana hal ini lantaran dana simpanan masyarakat mengalami peningkatan sementara kredit yang diberikan kepada masyarakat turun dia bicara pakai data dengan kata lain idealnya ketika dana masyarakat yang masuk ke bank seharusnya diiringi dengan pemberian kredit yang besar pula karena itu bank saat ini mengalami kelebihan dana sekarang ya bank ini kelebihan dana total bank itu lima besar kan bank pemerintah plus BCA ya ini dana masyarakat naiknya seperti ini kredit yang disalurkan bank turun jadi uang yang berlimpah sebenarnya di bank ujar Faisal Basri seperti diunggak akun YouTube Refli Harun pada Rabu 16 Februari 2022 kelebihan dana bank milik pemerintah tersebut menurut Faisal Basri digunakan untuk membeli surat utang negara atau sun pembeli sun terbesar saat ini adalah bank itu kira-kira sepertiga dari surat utang dibeli oleh bank akibatnya apa uang itu tidak berputar di masyarakat ya kan kan masyarakat taruh uang ke bank biasanya dikembalikan oleh bank dalam bentuk kredit jelas Faisal Faisal menegaskan kondisi ini yang membuat ekonomi tidak akan pernah bisa pulih sebab uang tersebut hanya berputar pada tataran BUMN dan pemerintah saja padahal seharusnya pemerintah bisa memberikan memperhatikan kondisi masyarakat yang sedang berada pada tintik lesu akibat pandemi COVID-19 caranya adalah dengan mengedarkan lebih intens uang di masyarakat ini kawan-kawan saya tukang dagang ya tukang baslok tukang apalagi itu mengeluhnya sama siapa itu tukang cireng eh bukan cireng basreng bakso goreng kalau baslok bakso colok kemudian tukang mi lor mi bihun yang digulung pakai telur itu dan juga es cincang tuang es potong tukang apalagi itu yang pakai kerupang itu itu rata-rata heran kenapa uang itu katanya seperti gak ada seperti hilang katanya anak-anak jajan juga kayaknya pada gak jajan pada kemana sih katanya uang itu nah itu bisa dijelaskan oleh Faisal Basri tadi karena uang yang terkumpul di bank itu itu sebagian besar untuk membayar utang dan berputar diantara pemerintah dan BUMN sementara kredit tidak pernah mengucur uangnya itu diambil dipakai oleh pemerintah untuk membayar utang salah satunya di penjelasan Faisal Basri di video sebelumnya ini contohnya konsorsium bank pemerintah dan non-pemerintah mengucurkan dana ke Adaro 500 juta dolar lebih Adaro itu ada kewajiban utangnya yang tidak bisa dibayar ditalangi nih oleh pemerintah kata Faisal Faisal kemudian mengajak masyarakat untuk menarik dananya yang disimpan di bank sebab akan bercuma karena hanya digunakan untuk para oligarki yang berada di dalam lingkaran kekuasaan yuk kita tarik uang kita dari bank-bank yang masih mengucurkan dana jorjoran kepada oligarki itu kepada oligarki itu yang bisa kita lakukan sekarang tapi kalau kita gak mau ya oligarki itu makin jahat dan akhirnya menyerang menyerang kita karena salah kita sendiri kesadaran ini harus kita tumbuhkan bahwa rakyat bisa melawan oligarki kan seolah-olah kita gak bisa melawan oligarki bisa kok jadi saatnya kita melawan saatnya kita melawan menurut saya Faisal ini satu perspektif yang agak elitis ya karena kaum kelas menengah itu apa mau menarik uangnya dari bank depositonya dari bank karena rakyat itu juga kayaknya jarang menaruh uangnya di bank orang lagi susah buru-buru nabung jadi kelihatannya agak susah menurut saya seruan dari Faisal Basri untuk kalangan kelas menengah kaum menengah ke atas atau menengah itu untuk menarik uangnya dari bank dalam konteks melawan oligarki oligarki susah ya oligarki itu satu kata tapi masih abstrak sebenarnya siapa oligarki itu dia disebut tadi adaru tapi dalam konteks rakyat kecil seperti saya dan teman-teman saya itu gak terlalu apa ya oligarki itu ya katanya jahat tetapi gak ada kaitan langsung dengan rakyat ya tapi terasa tapi gak memposisikan mereka sebagai musuh sebagaimana Faisal Basri dan kaum menengah itu memposisikan oligarki sebagai pihak yang jahat karena merusak perekonomian dan tidak memihak kepada rakyat tapi saya sendiri secara jujur merasa itu satu bayang-bayang gitu ya meskipun itu real di mata para intelektual oligarki itu mungkin karena saya gak punya duit itu persoalan dan rakyat yang jualan dorong itu yang tukang gaduh-gaduh dan tukang yang lain itu warung-warung kecil itu yang kehilangan pembeli itu juga gak ngerti oligarki kan dan mereka pasah dalam kehidupannya jadi saya kira tugas yang besar itu menanti yaitu para civil society termasuk bagian dari civil society adalah Faisal Basri bagaimana menemukan kesadaran itu untuk menarik uangnya dari bank sebagai upaya untuk melawan oligarki yang mungkin dilakukan kayaknya gak mungkin dilakukan karena apa karena orang-orang kaum menengah di Indonesia kelas menengah itu juga bikin aman kan gak mau juga terlalu berisiko apalagi melawan satu pemerintahan satu keadaan yang sangat mencekam sekarang ini sementara rakyat gak mungkin diajak untuk menarik uangnya dari bank kenapa gak nabung juga di bank nabungnya di bawah bantal atau di bank keliling atau untuk beli beras sehari-hari baro-corona punya beli beras sehari-hari aja susah yaudah gitu aja ya sekedar pandangan yang mungkin semacam sedikit side argumen side argumen ngerti ya pandangan yang agak beda karena lain posisi lain artikulasi posisi sebagai seorang intelektual seperti Faisal Basri itu beda dengan posisi saya sebagai tukang donat saya yudhi pramukoh tukang donat dari barung jujur tertua di semesta Fasbir Sabar Sabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax